Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat calon guru penggerak dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel Rupa-Rupa Trik. Trik cepat kuntaskan simulasi mengajar calon guru penggerak angkatan keempat. Sahabat calon guru penggerak dimanapun berada. Kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman selama mengikuti simulasi mengajar calon guru. Penggerak angkatan keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dan sesudah pelaksanaan simulasi mengajar ini. Di antaranya, A. Sebelum pelaksanaan 1. Usahakan masuk pada tautan link yang sudah disediakan 15 sampai dengan 30 menit sebelum waktu. Pelaksanaan, lebih baik kita menunggu sebentar sambil menata hati dalam mengikuti seleksi ini. Lebih-lebih mirip dadakan seperti yang saya alami. Daripada terlambat lebih baik menunggu. 2. Siapkan identitas diri, tunjukkan saat diminta oleh tim asesor. 3. Kuasai materi pembelajaran karena ditanyakan saat di awal dan di akhir pelaksanaan simulasi. B. Sesudah pelaksanaan. 1. Merefleksi dari apa yang telah dilaksanakan tadi. 2. Menjawab pertanyaan seputar materi yang baru saja disajikan. 2. Sahabat calon guru penggerak dimanapun berada, berikut gambaran tampilan simulasi saya waktu itu. 3. Dan demi kenyamanan serta keamanan sengaja disamarkan sedemikian rupa sehingga berbeda dengan. 4. Aslinya, tugas kita hanyalah berusaha dan terus berusaha. 5. Bersamaan doa yang terus menggemar. 5. Semoga semua calon guru penggerak yang telah sampai tahap simulasi mengajar ini. Lulus dengan selamat sentausa di akhirnya. Amin. Sahabat calon guru penggerak dimanapun berada, dukung channel ini dengan subscribe dan share di media sosial sahabat calon guru penggerak semuanya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Jumpa lagi dengan pakar. Hari ini, siapa yang tidak masuk seperti biasanya? Coba sekretaris. Oh, masuk semua. Alhamdulillah, masuk semua. Tua kelas seperti biasa silahkan berdoa. Kita berdoa sebentar. Baik, alhamdulillah. Lanjutnya, absen nomor 19. Seperti biasa, pengguna menyanyikan lagu wajib. Terima kasih untuk dita nomor 19. Nah, pada hari ini kita nanti akan melanjutkan tema yang kemarin, yaitu tema delapan. Tentang lingkungan adalah sahabat kita. Temanya tetap, kita masuk pada subtema yang ketiga, yaitu mengenal lingkungan dan upaya wales tariannya, yaitu pada sublimat. Tapi sebelum ini, baiklah kita ulas sebentar yang kemarin. Kemarin kita telah belajar pada sublimat 2, yaitu perubahan lingkungan. Jadi, lingkungan kita memungkinkan, bahkan pasti suatu saat akan berubah. Di musim kehujan, perhatikan. Di juru-ruyu, di musim kemarau, kering. Bahkan mungkin juga sampai kekeringan seperti ini. Ini mengulas yang kemarin. Untuk mencegah ini semua, kita lanjutkan pada pertemuan hari ini. Baik, fokus kita hari ini adalah ini. Mengenal lingkungan dan upaya wales tariannya. Namun anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, ada hal-hal yang harus dicapai, yang harus kamu capai. Setelah melakukan penganatan video, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan kalian dapat, satu, mempresentasikan tiga syarat air yang layak digunakan untuk air minum dan memasak dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan kalian mampu mempresentasikan kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian dengan benar. Yang ketiga, nanti kalian diharapkan mampu mempresentasikan kualitas air yang dapat digunakan untuk meniram tanaman dengan benar. Yang keempat, kalian harus mampu memprediksi akibat air apabila tidak dijaga dengan keles. Oke, siap? Bagus, kita lanjut. Sekarang, lihat gambar. Ayo mengamati. Perhatikan gambar ini dan gambar ini. Dari gambar ini, pertanyaan pertama, kegiatan apa yang sedang dilakukan pada gambar tersebut? Ya, siapa yang bisa? Anak ya, Cepak Anak. Menanam pohon. Menanam pohon. Yang lainnya? Ya, Cepak. Pajok belakang. Ini? Apa? Menanam rumput. Aduh. Perhatikan masa ini menanam rumput. Menanam yang betul, tapi rumputnya yang kurang. Betul. Satu lagi yang pas. Coba. Gita. Gita, Gita. Apatah. Oh ya. Reboisasi. Betul. Ini adalah reboisasi. Yang kedua. Dimana dilaksanakan ini? Penanaman ini. Bayang bisa. Oh ya, anak. Di depan rumah. Oh, di depan rumah. Uwe. Ada lagi? Nah, ini. Ketua kelas. Dimana? Di belakang. Boleh. Di belakang rumah. Boleh. Di depan rumah. Boleh. Satu lagi. Rendi, Rendi. Ya, ya. Dimana? Oh ya. Ditahan tandus. Betul. Jadi semuanya pintar-pintar. Ini penanaman bisa di depan rumah, di belakang rumah, di depan rumah, bahkan gilaan yang tandus. Berikutnya yang ketiga. Apa dari tujuan penanaman ini? Lihat coba. Lihat. Ini. Agar hijau. Boleh. Agar lingkungan hijau. Yang lain. Ada lagi? Ya, ini. Yang depan ini belum. Ayo, renggah parno. Agar rendang. Ya, betul. Agar rendang. Agar hijau. Agar rendang. Boleh. Sehingga lingkungan tampak hijau. Seperti slogan. Nganjuk. Hijau. Baik. Terakhir apa nampaknya dari semua ini? Dari kegiatan revisasi ini. Apa? Untuk mencegah langsor. Boleh. Ada lagi? Oh ya, kita. Untuk mencegah banjir. Boleh. Revisasi bisa digunakan untuk menjaga lingkungan dari bencana. Misalnya kekeringan. Misalnya kekeringan. Bencana banjir. Tanah langsor. Dan sebagainya. Secara umum, kalian sudah pinter semua. Jadi kegiatan ini. Yaitu usaha pelestarian lingkungan. Kaitannya dengan revisasi. Di dalam lahan yang rimbu. Yang penuh pembuan. Agar tanaman yang besar. Itu dapat menyimpan air. Kaitannya dengan bab berikutnya. Bab berikutnya kalian diminta untuk memprediksi, mempresentasikan tentang kualitas air. Baik, kita lanjutkan. Nah, membaca senyap. Silahkan dibaca. Jujurnya air untuk keputusan sehari-hari. Ayo membaca. Sudah. Selanjutnya kita akan diskusi. Bacanya sebentar. Diskusi. Perhatikan. Nama sebelumnya pak kera akan membahas LKIS dulu. Ini ketua kelas. Silahkan dibagi. Pertanyaan, ayo berdiskusi. Simak tayangan berikut. Diskusikan dengan nombongmu. Kerjakan LKIS yang telah dibagikan. Semua sudah menerima ini? Lu? Sudah? Oh iya. Baik. Langsung kerjakan. Simak dulu ini. Satu kali tayangan. Gak boleh diulang. Oke? Oh iya. Oke. Perhatikan video ini. Air hujan. Air hujan. Air kegumungan. Air tanah. Langsung sambil mengerjakan. Karena waktunya terbatas. Sebagian melihat. Sebagian mendekti. Sebagian mengerjakan. Yang sudah selesai. Langsung bisa maju nanti presentasi setelah video ini selesai. Baik tayangan sudah selesai. Anda yang sudah selesai? Ya bagus. Ini kelompok tiga sudah selesai. Sudah dipresentasikan. Saya beri nilai 90. Karena ada salah satu. Ini. Yuk kelompok berikutnya. Yang sudah cepat maju. Ini saya pakai di sini. Oh iya. Ini dari kelompok empat. Ini betul semua. Saya nilai 100. Untuk kelompok empat. Terus berikutnya. Silahkan maju. Yang sudah. Ini agak cepat. Kelompok dua. Nilainya juga 100. Jadi. Yang terakhir. Kelompok satu. Nilainya hanya 80. Anak. Dua soal tidak sempurna. Ini dua soal tidak sempurna jawabannya. Baik. Setelah kita berkursi-kursi sah. Sekarang kita merefleksi. Hari ini apa yang telah kita belajarin? Coba. Ayo ketua kelas. Betul. Oh iya. Jadi kita harus menjaga lingkungan. Agar air tetap terjaga. Bagus. Kita lanjutkan terakhir. Terakhir. Yaitu tugas bersama orang tuamu. Renungkan bersama orang tuamu ya nanti ini. Sampai di rumah. Kamu teliti air di rumahmu. Apa yang untuk mandi. Apa yang untuk makan. Apa yang masuk. Kalau makan masuk. Untuk masak. Apa yang gunakan untuk menyiram tanaman. Setelah itu. Kamu catat. Besok kamu ceritakan. Di depan kelas. Sudah saya kira cukup. Sekian anak-anak. Ada yang bertanya? Sebelum akar akhiri. Bagaimana? Tidak ada. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Baik. Bila ada kutu kata yang kurang perkenan. Sampai di sini dulu. Mulai janara ini. Kita sambung besok. Pada jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Muka-muka lulus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton